konten kris hari ini let's go video pertama dari sapa dia kalau boleh tau nastarnya yang 500 gram berapa anjing nastarnya yang 500 gram berapa 150 ribu kak kirain dapet 80 kak wah itu baru dapet yang 250 gram kak he he mau beli banyak buat acara yang harga 30 ribu ada ada kak kue pancong tapi beliin kuaci aja biar bisa sampe lebaran berikutnya udah anjing martabak no 30 kak makan si keluarga besar wadah marah lu jangan bobo keluarga lu omong keluarga lu ya mortal cilung aja 30 ribu udah jadiin 1 bisa bikin lengket tali silaturahmi yang renggang iyalah lucu banget semoga sehat terus terimakasih anjing padahal bukan gua gitu aja next ini sleep call kan apa nih cium online kayak gapernah aja lu cium online nih ya Allah chill chill masih jadi apa maknya ya lu liat muk nih ya cuy gatau ya tapi apa anak-anak sekarang pada boros semoga langdeng sampe bagi rapot lu mah lu sih si kal lu mah parah lu ini dia iya sih emang kayaknya anjing udah cepetan tidur nanti ketauan mama lu serba salah sih cuy jaman-jaman gua tuh dulu tuh gak ada internet jadi ya sebenernya udah banyak kayak gini cuman gak ke expose kalo sekarang kan kita ngeliat abang-abangan kita gitu atau sekarang teknologi udah maju jadinya ya pada begini tapi sebenernya udah dari dulu begini ini adalah survei menurut survei Banten jadi provinsi paling tak bahagia di Indonesia kenapa? paling gak bahagia kenapa? coba kita kupas tuntas kota-kotanya mempunyai sejuta santri itu min bahagia di akhirat waduh biyaa gak bahagia tapi orang Banten kebal-kebal tuh gua harus gimana? emang kebal bener? bulet kanan-bulet kanan kiri kotak segitiga atas dia anak presiden GTA apa gimana gitu? bener banget perusahaannya banyak calo juga banyak komen deh lu Banten kenapa? provinsi paling gak bahagia kenapa sih? kepo banget real dinasti di Banten gua bukan orang Banten tapi gua ngerantau di Tangerang yang notabene provinsi Banten dan kayaknya Banten tanpa Tangerang aduh kasian deh ini kok gak diusut dinasti oh hmm iyaa saya bahagia banget malah tinggal di Banten Alhamdulillah aman, tentram, damai, lancar, jaya salut apa salam-salam buat sobat bimbang dan kaum enjoy aman di Banten udah lah happy-happy lah kenapa sih? yaaa hmm yaa ikutan aja ya ntar jadi artis pasti ya oke oh ini dubbing sama om aja dia gak punya duit itu dia emang lu mau jadi harimau Sumatera pemakan ikan teri apa sih Olga ntar om beli PC gaming eh eh anjir PC gaming yaudah di iphone yaudah tanpa yaudah yaudah di rumahku anjir gue gas kan hahaha hahaha video-video kayak gini cuy emang tuh gua tuh suka banget cuy dari dulu gua tuh demen banget sama video-video binatang yang dubbing-dubbing gini kayak yang di acara TV jaman dulu apa tuh namanya tuh? spontan kalo gak salah iya kan spontan bener ya sumpah lucu banget dari dulu gua tuh demen banget yang dubbing-dubbing begini anjir terus belakangan ini nih gua tuh juga lagi iseng banget cuy nih ternyata nih game strategi yang temanya tuh hewan-hewan gitu John nih gua kasih liat nih ya nama gamenya itu Beast Lord The New Land jadi di game Beast Lord ini lo tuh berperan jadi raja hewan paling berkuasa yang baru aja nemuin suatu tempat atau wilayah yang luas dan bagus banget cuy pastinya nah sebagai raja hewan lo tuh harus mimpin semua binatang lain untuk explore cari sumber daya yang banyak memperluas habitat baru dan bikin kerajaan baru lo lagi cuy epic banget sih ini tapi bukan cuman itu aja lo tuh juga harus bikin formasi pasukan paling kuat untuk naklukin semua yang ada di hutan ini dengan cara saman berbagai macam alfa yang punya banyak khas dan ceritanya sendiri-sendiri cuy keren sih ini jadi lo juga tau gitu loh histori dari hewan-hewan tersebut gitu jadi gak cuman pilih aja gitu mana realistik banget lagi kan gambar dengan semua tugas itu tuh kita gak bakal ngerasa terbebani pas main Beast Lord ini karena game ini tuh relaxing banget dengan grafiknya yang detail pastinya kan musik yang mendukungnya apalagi plus liat hijaunya hutan dan pemandangan yang bagus bikin kita nyaman dan berasa jadi raja hewan yang tenang untuk mimpin kerajaan di tanah baru yang luas ini cuy nih liat nih hutan gue nih tuh lo liat tuh keren kan tuh udah luas juga nih Jon karena gue tuh rajin explore tertata banget tuh disini liat ada habitat gue tuh terus disini juga ada supply makanan dan air cuy ini juga tempat buat ngelatih alfa yang gue summon tuh lu liat tuh jadi kalo lu download Beast Lord sekarang ini nanti di hari kedua lu login lu tuh bakal dapet hewan langka dengan tingkat rarity tertinggi warna orange cuy hari kedua tuh singa ini tuh buat combat jarak deket cuy apalagi ditambah dengan atribut level tinggi udah cocok banget deh buat pemula yang baru main game Beast Lord ini jadi fokus aja terus level up pake Beast Lord itu biar bisa cepet-cepet ngelawan dan ngancurin wilayah raja hutan yang lain cuy yang bikin tabes seru nih cuy di Beast Lord itu ada 500 lebih hewan yang bisa lu punya dan semuanya itu realistik banget cuy gue kasih liat nih ya nih liat tuh tuh berasa kayak punya beneran kan tuh kayak wuh shit deh tuh jadi jangan lupa selalu selesain tugas daily ikutin setiap eventnya dan klaim hadiah-hadiahnya karena dengan lo cuma selesain tugas daily aja lo tuh bisa dapetin sumber daya yang banyak buat update bangunan atau juga bisa buat update skill beast lo dan yang pasti jadi banyak peluang juga dapetin tiket summon itu yang paling penting gas langsung download Beast Lord sekarang klik link download paling atas yang ada di deskripsi dan jangan lupa juga nih pake kode redeem BL777 harus banget lo pake kode ini karena kode ini tuh spesial banget gue minta sendiri ke pihak resmi dari Beast Lord buat subscriber gue biar lo dapet benefit yang orang lain tuh gak punya khusus buat sobat bimbang sama kaum enjoy aman pake ya BL777 download Beast Lord sekarang dan rasain epiknya jadi raja hutan cuy POV outfit mengubah segalanya oke let him cook let him cook mana? oke keren keren kalo ini keren masuk lah gitu lu kenapa sama outfitnya gini? ya outfit yang ini kan udah jadi kuno kan lu apa gak punya tiktok ya? kalo di tiktok tuh udah rame ki yang skinny skinny tuh katanya udah gak jaman ganteng sih tapi selananya skinny udah enggak outfit mau ngubah segalanya sekarang tuh harus yang gombrang-gombrang vibesnya kayak mau servis AC dia udah nyoba yang terbaik lah lu tinggal komen lu parah lu jarang banget ya? keren bro salut gue keren karena yang nyetrit-nyetrit udah gak jaman daripada mikirin pusing selana gombrang apa selana nyetrit mendingan lu cek karakterist empire ada tuh deskripsi langsung tongol bisa keren gila tuh celana that's it udah bener jadi anak muda malah jadi anak tua masih muda ditua-tuain tapi emang gitu sih siklusnya sih tua dimuda-mudain muda ditua-tuain padahal keren co kok pada ngewujat iya enggak loh enggak gue support dia nih asik dia fashionnya ada terlepas jadi gombrang apa enggak gitu tadi fotonya juga begitu tuh mirip temen gue tuh ada yang di samping tadi besok antar galon jam 8 ya next VR manual biasa ya lu kurang kampung kalo gak tau gini tuh 3D apa-apa-apa-apa gitu pake speaker-speaker wih miringnya beneran miring anjing enggak berarti berarti si abang ini udah nonton videonya lebih dari 10 kali sampai hafal anjing rolecoaster kanan 2 kali kiri kejut kanan 1 kejut kejut kalo ditanya camer kerjanya apa jawabnya apa ya kerjanya apa cu gitu pakein goyang-goyang anak iya bener sih goyang-goyang anak bocil bentar bang kenapa goyang-goyang kan ini game bilyard si abangnya berarti gak nonton kalahin dong bener-bener ini ternyata game bilyard apa aja bisa jadi bisnis keren salut buat abangnya yang penting halal no gengsi-gengsi club keren tanjakan dan belokan manual keren kalo video ada badai dan hujan lebat itu gimana abang cara bikinnya oh di biar kayak 4D 4D Apple Vision Pro versi abang pasar malem tapi keren abangnya lanjut tanpa kita berdua ikan di laut tidak akan berenang sayang lu siapa emang megalodon paus orca lu lu siapa emang lu orang biasa orang biasa yellow couple indies tauners wahe biasa gitu tiba-tiba wtf breit tangannya offset februari ga sengaja itu kayak gak pernah aja begitu lu kan ini bocah-bocah gini yang nonton picky-pick sekarang yang dulu tuh kalo gonceng cewek tuh dirimnya sengaja-sengajain tuh ya kan biar kena-kena gitu enak ya tangannya kesempatan dalam kesempitan enggak tapi maksudnya konteks dari tanpa kita berdua ikan di laut tidak bisa berenang tuh berarti emang she's the one the one and only my baby apalagi gitu loh cuman selanjutnya kekecilan yang cewek mungkin masnya kalo abis kerja boleh lah mas dikasih sedikit jadi gak terlalu ngetat tapi mas kayak gitu apanya lanjut kalo gak bisa jangan dipaksa kalau gak bisa jangan dipaksa kalau gak bisa jangan dipaksa bukber abis lebaran aja gua udah bilang ke yang lain kata mereka lu ikut bukber susulan aja abis lebaran apaan sih bukber apaan abis lebaran puasa senin kemis mau kok yang lain ikut apa sih ngajakin bukber gak usah maksa orang ikut kalo mau lengkap kumpul aja di padang masyar enggak nih kayaknya gua seumur-umur gua juga bercandanya udah gak mulai yang lintas-lintas negara begitu kayaknya mau kok yang lain ikut kayak kasihan kan ngapa-ngapa rinto nanti kita pada ikut kok kata mic segala ngadain remedial katanya kayak wajib amat bukber ya kan ini family lu masih paling loh paling rantau paling yatim iyalah arisan ih gak lengkap keluarga lu norak astagfirullah enak banget direct gue gue cerita seorang cewek yang nemenin cowoknya dari gak punya apa-apa hingga punya segalanya pelan-pelan gua udah mulai tua mas Ale kamu gak apa-apa kan nikah sama aku yang belum punya apa-apa oke mas Alinya ngomong ke ini samsia 2024 aku gak apa-apa dong yuk kita wujudin bareng-bareng oh masih di plusdikin baru banget berarti ini bisa dibilang apa ya good investment berarti 2019-2024 percaya sama prosesnya gak mungkin selingkuh-selingkuh dong selama 5 tahun itu gak ada dong eh liat muka gue gak ada dong anjing geter gitu gak semua cowok ditemenin dari nol tau diri kebanyakan pas udah gak nol malah nikah sama yang lain ya iyalah think smart brother seaf rajim ya Allah nah gitu stay sama yang nemenin di masa susah mau berkembang jangan ditemenin dari nol tapi nol terus iya sih kadang durasi bareng-bareng yuk kita jalanin bareng-barengnya tuh ampe kapan coba durasinya 3 tahun stop 2 tahun setengah masih trust 5 tahun tambeng apa bagaimana ya gue tuh bingung dah main begitu-begitu kalau gue dulu sih pacar saya juga nenek-neneknya saya dari nol nemenin bukan begini ler bukan begini bukan gak punya apa-apa tapi punya mobil ya apaan sih Fadil mau ape naik ape naik semut naik semut naik apa gimana naik semut rang-rang mau gimana mau naik apa bus life mau muncrat anjing gimana sih yang nemenin saya dari nol itu hanya orang tua lebih aneh lagi apa ya kalau nemenin dari nol atau toloooool emang orang-orang anjing bugs life bugs life setia itu mahal enggak setia itu bukan mahal setia itu harus beberapa laki giliran dikasih cewek yang mau nemenin dan susah eh lakinya malah milih senengnya sama cewek lain minimal jangan nyakitin kalau susahnya masih ditemenin mbak-mbak lagi pada puasa paling nanti pas buka beruntungnya orang-orang soft selling beruntungnya orang-orang aku kosong kok oke ih kalau gak berkembang pasti ditinggal tuh kan memang harus berkembang ki kalau- kalau gak ah lerik-lerik dengerin lesson-lesson anjing belajar lanjut lalu kita sadar bahwa kita harus berpisah belum connect kita ulang lalu kita sadar bahwa kita harus berpisah pakai ce anjing tar maksudnya gimana nih lalu kita sadar bahwa trot kita harus berpisah jadi jadul apa sih mati oh je ah meninggal setengah kah konteks please nah dia bingung kan si Ken Sky juga bingung maksudnya apa sih ini maksudnya yang lulus cuma setengah doa aduh anjing ngapain lu ikut foto kalau gue mau malu anjing itu berarti yang kanan mati semua terus ibunya yang di tengah berarti setengah mati apa anjing oh ini ada ibunya lah iya setengah mati anjing half dead yang paling kiri setelah nanya kalau dikeprak luar dong dang ayam dong dang ayam apa anjing dong dang ayam apa sih dormamu wow ini dong dang ayam matapan ini yang itu dong dang ayam anjing dong dang ayam Y2K versus everybody itu dia kenapa kata mdcang ucul kita harus skena ce siap banget anjing tapi ini konteksnya gue ngerti maksudnya pada akhirnya semua akan berpulang gitu cuman mungkin konteks sebelah-sebelahnya agak-agak agak-agak indah nangko gitu ya next sebelum berangkat kita prepare pake jas hujan karena udah feeling bakal hujan oke pas di jalan anjing apa ya sininya nih pundak ini nih ke bawah nih lepek bau gara-gara apa gak jadi hujan terus udah tau gak jadi hujan gak dicopot di longopet triple kombo triple dari sini kita tau bahwa cowok selalu salah kagak nyet lo bisa ke kiri dulu gak sih mas hujannya dimana ya ini sih juga lagi nyari katanya dia menertawakan ku karena aku beda aku menertawakan mereka karena mereka sama repot buat berkeringat POV ketika mudik besok west coast zibit wahe pimara you know nothing john snow prepare mudiknya amat sangat luar biasa the best car in town kalo ini anti picky lah kagak ada papaannya mobil lau mah sang istri juga bisa rebah keren suaminya begini nih mudiknya tuh 2 kilo doang aduh anjing gak semua bilang keamanan sih ya emang mudik balapan kagak rame di jalan nyaman tapi risiko kecelakaannya bisa lebih fatal standarisasinya kan jadi gak ada tuh safety beltnya baik sebagai kita ngomong antara ayah sama ayah gitu kayak ayah sampean sama orang begini ya so kemana mikir orang jawab sorry gak safety kalo lagi ngere mendadak penumpangnya bisa kepental ke depan gua ngerti sikon si bapak ini pengen udah yang terbaik aja gak apa-apa cuman pak at least pak bapak ini kan udah punya mobil harusnya ekonominya tuh menengah-menengah ke atas lah kereta kali sawat kali gitu yang emang jelas aja pak atau mungkin ini mobil pertama bapak pengen dibawa ke kampung ngerti towing bisa naik ferry naik ferry tau kapal lintas gitu ntar taro di kampung bapaknya bisa gitu bisa pak iya bahaya takutnya begitu orang betawi kalo mudik kemana der mana mana kita ngumpul di anjar bang anjaya bener-bener ada yang jawab gitu go kills eh btw ngomong-omong mudik ini sudah waktunya finally bulan ini pikipiks itu kita menutup ini dengan konten cringe ya terima kasih banyak gua gak akan pernah lupa bulan ini bulan Maret ya Maret 2024 ini gua dan kiki itu gak akan pernah lupa kita hektik banget buat lu semua yang mau mudik hati-hati buat yang gak mudik gak apa-apa masih ada tahun depan salam hangat buat keluarga lu pokoknya gini cuy kayaknya selama gua mudik kayaknya cuman ada konten Mobile Legends dulu kayaknya karena apa karena gua juga mau rehat dulu cuy jadi sama-sama lau liburan gua liburan gitu ntar ketemu lagi daripada ganteng sama kaya ya amin dah anjing gua kayak yaudah berapa dah yaudah segitulah untuk video kali ini till next time ya peace out